Assalamualaikum lor ketemu lagi di Gitu de Borgol bersama saya Bang Jack nah bagaimana kabarnya nih selama tiga hari ini saya udah ada di base camp sorry yo, saya lagi mantau tindakan kriminal yang ada di lapangan salah satunya ini nih kasus kematian siswa yang disarulangun kemarin ternyata dibunuh oleh orang biadab nih ada tiga orang tersangkau yang terkait dengan pembunuhan nih ini dia pantauan tiga pelaku pembunuhan siswa magang SMK Muhammadiyah Kota Jambi di area PTGGI Sarulangun akhirnya ditangkap tim satreskrim Polres Sarulangun ketiganya ialah Mat Kijang pelaku utama Yanto dan Santo warga desa Mandiangin Tuwo kecamatan Mandiangin Sarulangun dari penyelidikan polisi terkait penemuan tengkorak dan tulang korban Ahmad Sobri polisi menemukan indikasi kekerasan Mat Kijang diketahui merupakan pelaku utama pembunuhan Ahmad Sobri yang dibantu dua rekannya Kapolres menjelaskan pembunuhan terjadi pada Rabu 5 Oktober 2022 lalu sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di desa Lubuk Napal Ahmad Sobri dinyatakan hilang saat magang di PTGGI desa Lubuk Napal kecamatan Pau terkait hal tersebut tim Basarnas TNI Polri pada Rabu 12 Oktober melakukan proses pencarian dan menemukan mayat Ahmad Sobri yang tinggal tulang pelulang tim opsional kemudian melakukan penggeledahan terhadap tiga pondok di sekitar penemuan korban tim menemukan tiga buah kecepek di kamar Mat Kijang yang merupakan salah seorang penghuni pondok dari keterangan polisi pelaku Mat Kijang mengakui telah membunuh Ahmad Sobri dengan menghantamkan balok kayu ke kepala korban kemudian pelaku dibantu oleh Yanto dan Santo untuk mengangkat mayat korban dan membuangnya ke payau di sekitar pondok tersebut melakukan penggunaan terhadap Sobri adalah Sobri AM dengan menggunakan satu buah kayu bulat dengan cara menyukur kepala Sobri AS sedangkan Sobri SH dan Sobri PH membantu mengangkat mayat Sobri AS dan menguangnya ke dalam payau kecil Tidak didana yang disampaikan subsidir pasal barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain menurut serta melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana yang dimasukkan dalam peringkat pasal 340 KUHP subsidir pasal 336 KUHP ancaman hukuman hidara mati atau hidara berjara pelaku mengaku melakukan pembunuhan terhadap korban lantaran sakit hati dengan korban yang pernah mengecewakannya dan setelah itu akibat perbuatannya pelaku dikenakan sanksi pasal 340 KUHP subsidir pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup Selamat Riyadi Cek TV Pelaborkan Selamat menikmati